Terima kasih Terima kasih Acara yang digelar oleh ribuan peserta itu pun dibuka oleh sejumlah pembicara nasional di bidang properti Seperti Matthius Yusuf dan Yana Priatna yang turut memberikan motivasi dan saran yang jitu pada peserta Terkait pemilihan investasi properti yang menguntungkan pasca pandemi saat ini Dengan adanya launching unit rumah Emeralda Kolmas ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan properti secara umum Dimana dalam proyek pembangunan Emeralda Kolmas tahap ini Yan Proland pun menawarkan sebanyak 260 unit rumah yang terdiri dari beberapa tipe dan ukuran Yan Proland developer di Bandung ini kita melakukan kegiatan launching unit Emeralda Kolmas Di Kolonel Mas Duri Cimahi yang lokasi strategis di pinggir jalan raya utama Nah ini kalau dari lihat dari pagi luar biasa pesertanya hampir seribuan Dan dibuka oleh pembicara tadi pembicara besar Pak Matthius Yusuf, Pak Yana Priatna Dan akhirnya sekarang sudah masuk pemilihan-pemilihan unit Jadi diharapkan penjualan-penjualan ini mendongkrak penjualan properti secara umum Dan Yan Proland sebagai developer yang membangun proyek di Emeralda Resort pada larang sebelumnya Dan sekarang Emeralda Kolmas Semoga pemirsa Bandung TV kalau bila Anda mencari rumah Segera hubungi Yan Proland kami ada di Jalan Palawan nomor 55 Bandung Ya segera datang dan lihat unit-unit yang masih ada Kalau sampai siang hari ini ada di Emeralda Kolmas Ini adalah persembahan yang memang ditunggu-tunggu dari satu bulan yang lalu Orang sudah ambil antrian hampir 500-an nomor antrian Unit yang ditawarkan ada 260 unit Sementara itu CEO dan founder Yan Proland Yana Priatna mengatakan Meski perusahaan ini sebelumnya hanya membangun proyek-proyek kecil Namun kini pihaknya pun sudah mulai melakukan pembangunan proyek-proyek besar di atas 10 hektare Dimana selain di area Bandung Raya Kedepannya Yan Proland pun akan mengembangkan pembangunan proyeknya Dengan membawa brand Emeralda Resort hingga keluar Pulau Jawa Salah satunya Pulau Sumatra Dari Yan Proland yaitu perusahaan yang bergerak di bidang developer property Kami memang sebelumnya membangun proyek-proyek kecil di bawah 1 hektare Tapi sekarang kami sudah mulai membangun proyek besar Seluas di atas 3,3 hektare kemudian ada yang 30 hektare dan sebagainya Sehingga akhirnya pada saat pandemi ini penjualan kami cukup signifikan Cukup luar biasa dan akan terus berkembang sampai nanti ya Sehingga akhirnya bisa terus berkembang perusahaannya Dan kami akan membangun hampir ribuan-ribuan unit Dan nanti ke depannya mungkin bisa IPO di Bursa Efek Jakarta Dan IPO di Wall Street Amerika Kalau kami proyek sendiri itu ada di Cimahi Kemudian ada juga di daerah Padalarang Bandara Kertajati di Banjalengka Kemudian ada di Soreang Kemudian ada di Bandung Timur Ada juga di daerah Cihanjuang, Cimahi, Ciwaruga dan sebagainya Dan nanti perluasannya bisa sampai ke Purwakarta, Subang Karawang, Cikarang, Cikampek, bahkan sampai ke Padang Kita akan buka dengan brand Yang proline itu brandnya adalah di Emeralda Resort Emeralda Resort yang akan kita kembangkan ke depannya Seperti itu Emeralda Colmas yang ditawarkan Yang proline ini pun hadir dengan konsep hunian ala Eropa Rumah dua lantai bergaya Skandinavia Pertama dan terbesar di Cimahi Dimana lokasi yang strategis dan fasilitas lengkap Membuat hunian ini layak bagi keluarga Anda Dengan nilai investasi yang terus bertumbuh setiap waktunya Pasalnya selain terbebas dari banjir Karena berada di kawasan dataran tinggi Kawasan yang berada di bagian utara Cimahi itu pun Terkenal memiliki hawa sejuk Yang dapat menimbulkan rasa nyaman serta aman Terlebih dengan adanya one gate system Nah Anda tertarik dengan hunian model tersebut Maka segera hubungi pihak Yan Proline Algi Muhammad Gifari, Bandung TV